Ramadhan merupakan bulan suci yang penuh hikmah, berkah dan memiliki kedudukan agung di mata kaum muslimin. Semua umat Islam, entah itu masyarakat biasa hingga artis sekalipun, sudah seharusnya menunaikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan. Ternyata bulan Ramadhan tak hanya dinikmati oleh umat muslim saja. Banyak sebagian masyarakat non-muslim yang juga ikut menyambut datangnya bulan Ramadhan ini termasuk para selebriti. Mereka sengaja melakukan hal tersebut lantaran ingin menghormati dan sebagian dari toleransi, seperti halnya yang dilakukan oleh Glenn Fredly. Setiap memasuki bulan Ramadhan, musisi berdarah Ambon Glenn Fredly Deviano Layui Hamalo, atau yang sering dipanggil Glenn Fredly ini, selalu teringat kenangan masa kecilnya yang begitu indah dan tak terlupakan hingga saat ini. Di mana pengalaman berkeliling kampung untuk membangun sahur warga, menjadi kegiatan rutin yang dilakukannya bersama teman-temannya saat itu. Banget, banyak, banyak, terlalu indah, banyak banget. Saya lahir besar di Jakarta, gitu ya. Jadi waktu saya kecil, teman-teman saya bangunin saya, hanya untuk Glenn, ayo, ingetin saya misalnya, yuk, besok pagi sahur, kita bangun bareng-bareng. Itu saya ingat banget. Jadi teman-teman saya datang, bawa di daerah Cipete rumah saya. Jadi datang udah, gedor pintu, subuh-subuh, kita keliling, bangunin orang sahur. Dan kakek, opa, oma, papa, mama saya, sangat seneng banget mereka pada ingetin saya, malah bangunin saya untuk saya ikutan bersama teman-teman, gitu. Jadi ya, tradisi itu udah saya bawa dari saya kecil, gitu. Dan, jadi kalau kamu tanya tentang apa yang saya ingat tentang Ramadan, ya itu tentang kedamaian, tentang kebahagiaan yang dibagi. Nggak ada sekat, nggak ada tembok, gitu. Dan, ya saya berhak untuk mengeluarkan apa yang menjadi, apa ya, gambaran saya tentang Ramadan itu sendiri, gitu. Dan, dan, itu yang saya rasain. Pelantun lagu Januari ini juga menilai bahwa bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah dan penuh kebahagiaan yang harus dibagi. Bahkan, setiap memasuki bulan Ramadan, Glenn juga mempunyai kebahagiaan dan memori tersendiri tentang bagaimana menyambut bulan suci bagi umat muslim ini. Harapan saya, saya bisa, ya, saya ingin merayakan kebahagiaan ini, ya, apa yang saya rasa, ya, ingin saya share kebahagiaan itu aja, di dalam penggarapan album ini. Apalagi menyambut Ramadan, ya. Saya pikir saya, saya punya kebahagiaan tersendiri, saya punya memori tersendiri, gitu, tentang bagaimana menyambut Ramadan itu sendiri. Kalau di Maluku, ya, di Maluku itu Kristen dan Islam itu disebut sebagai adik kakak, gitu. Kakaknya muslim, adiknya Nasrani, gitu. Jadi, ya, ini tes persembahan dari adik untuk seorang kakak, gitu. Ini berkah. Ini berkah untuk memulai satu hal yang baik, gitu. Karena saya mempercayai bahwa, ya, ini berkah buat rahmatan lil alamin, ya. Buat semua kehidupan, gitu. Saya mempercayai, saya meyakini seperti demikian. Jadi, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah buat semua album ini. Momen puasa juga memberikan kesan tersendiri bagi salah satu pemeran sitkom kelas internasional, Lee Jong-hun, di mana puasa merupakan hal baru baginya. Bahkan, ia pernah makan dan minum di depan umum karena tidak mengetahui tentang Ramadan. Namun, akibat kejadian tersebut, pemain sitkom kelas internasional ini justru tertarik untuk ikut berpuasa. Kalau tahun lalu, saya ada story, kan lagi syuting, tapi pada kru ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Jadi, kadang-kadang kan memang suka makan. Saya juga nggak sadar lagi makan. Terus mereka lihatin, terus saya tawarkan. Ayo makan, ayo makan. Terus mereka lihat, oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo makan, nggak apa-apa, makan. Nggak, terima kasih. Terus ternyata asisten saya bicara, oh, Pak, ini lagi puasa. Oh, iya, ya, saya minta maaf. Saya pernah begitu, saya minta maaf. Saya langsung lari ke belakang, ke toilet, terus makan di situ, terus balik lagi, gitu. Kan nggak enak, kan? Saya makan enak-enak di depan orang puasa, gitu. Sebisa mungkin saya lagi diet, jadi saya coba mengikuti rutinitas asisten saya. Diajikan puasa. Saya coba ikuti puasa, ternyata susah sekali, loh, ya. Kan perutnya bunyi, krrrr, krrrr, krrrr. Teruskan haus juga, kan, apalagi acting. Apalagi mereka yang sedang kerja kru itu hebatnya, mereka kerja, tapi mereka bisa menjalankan puasa dengan baik. Saya ternyata cuma bisa tahan 12 jam, gitu. Ternyata, oh, susah sekali. Tapi memang, saya kan memang kristen, tapi kristen juga ada puasa, kan, ya. Tapi tidak, tidak seperti muslim sedikit berda. Tidak satu bulan full, ada yang puasa seminggu, ada yang puasa tiga hari. Saya juga coba pernah menjalankan. Hampir semuanya gagal, ya. Itu yang masalahnya dari saya. Mungkin saya kurang, kurang usaha. Mungkin ke depannya saya coba lebih usaha lagi, gitu. Semangat Ramadhan ternyata juga dirasakan oleh rapper Tanah Air, J. Flow, yang pada bulan Ramadhan tahun ini meluncurkan single yang terinspirasi dari semangat Ramadhan. Meskipun dirinya bukanlah seorang muslim. Jadi, Maksimal ini kan baru dirilis tanggal 1 April kemarin. Secara digital, lagunya akan available di semua platform iTunes dan lain-lain itu tanggal 15 April. Jadi sekarang fokus ke situ sampai akhir Mei. Ini belum pernah terjadi sih, setahu saya. Di Indonesia, seorang musisi yang kepercayaannya bukan muslim, seperti saya, akan merilis sebuah single di Ramadhan yang terinspirasi dari spiritnya Ramadhan. Tentang hidup itu harus berbagi. Hidup itu harus menjadi terang buat orang sekitar kita. Karena saya mau membuktikan bahwa berkahnya Ramadhan itu untuk semua orang, bukan cuma orang muslim saja. Ini Indonesia, ini Bhinneka Tunggal Ika. Orang non-muslim bisa diberkahi selama bulan Ramadhan, orang non-kristiani bisa diberkahi selama Natal nanti. Jadi, bulan Juni saya akan merilis sebuah single yang terinspirasi dari spirit Ramadhan tentang berbagi, judulnya Mercuswa.